Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan Gerindra keluar dari Pansus KPK karena menilai keberadaan Pansus sudah tidak efektif. Fadli Zon juga membantah jika keluarnya Gerindra dari Pansus KPK karena adanya kunjungan Pansus ke LP Suka Miskin. Namun demikian Fadli Zon menyatakan Gerindra tetap menghormati proses yang tengah berjalan di Pansus meski kerja Pansus diakuinya terkesan melemahkan KPK. Fadli Zon juga membantah bila keluarnya Gerindra dari Pansus bertujuan untuk menyudutkan partai pendukung pemerintah yang saat ini banyak tergabung di Pansus. Sebelumnya Gerindra bersama enam fraksi lainnya yakni PDIP, Gokar, PAN, P3, Nasdem, dan Hanura telah mengulirkan pembentukan Pansus KPK. Salah satu tujuan dibentuknya Pansus yakni untuk membuktikan tuduhan adanya tekanan enam anggota Komisi 3 DPR dalam keterangan politikus Hanura Miriam S. Haryani di persidangan kasus IKTP beberapa waktu lalu. Fraksi menyampaikan bahwa kita perlu untuk berada di dalam untuk melihat bagaimana proses dan juga keberlangsungan dari Pansus ini dalam rangka untuk menegakkan hak DPR untuk memeriksa. Saya kira kita sepakat bahwa adalah hak DPR untuk melakukan satu cek and balance terhadap semua institusi termasuk KPK dan itu adalah amanat konstitusi. Nah terkait dengan kemudian belakangan kemarin, perkemarin, fraksi menyampaikan bahwa Gerindra keluar dari Pansus Angket. Salah satu alasan utama adalah karena memang Pansus berjalan sejauh ini sudah mengumpulkan berbagai bukti, tetapi tidak lengkap, tidak ada satu kelengkapan dari fraksi-fraksi yang lain. Setidaknya masih ada tiga fraksi yang belum menyampaikan nama-nama, sehingga fraksi Gerindra melihat bahwa ini tidak menjadi satu Pansus yang bisa efektif. Jadi saya kira itu salah satu alasannya. Bukan alasannya yang ketemu koruptor ya Pak? Ya itu kan pendapat-pendapat masing-masing ya, tetapi kan di dalam suratnya pun fraksi tidak menyampaikan alasan.